A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu Karena itu sembahlah dia Inilah jalan yang lurus Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul Apakah jika dia wafat atau dibunuh Kamu berbalik ke belakang, Murtad Barang siapa berbalik ke belakang Maka ia tidak akan merugikan Allah sedikitpun Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur Maka demi Tuhanmu Mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad Sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka Terhadap putusan yang engkau berikan Dan mereka menerima dengan sepenuhnya Katakanlah Muhammad Aku tidak mengatakan kepadamu Bahwa perbendaharaan Allah ada padaku Dan aku tidak mengetahui yang gaib Dan aku tidak pula mengatakan kepadamu Bahwa aku malaikat Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku Katakanlah Apakah sama antara orang yang buta Dengan orang yang melihat Apakah kamu tidak memikirkannya Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang umi Tidak bisa baca tulis Yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil Yang ada pada mereka Yang menyuruh mereka berbuat yang makruf Dan mencegah dari yang mungkar Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka Dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka Dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka Ada pun orang-orang yang beriman kepadanya Memuliakannya Menolongnya Dan mengikuti cahaya yang terang Yang diturunkan kepadanya Al-Quran Mereka itulah orang-orang beruntung Katakanlah Muhammad Wahai manusia Sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua Yang memiliki kerajaan langit dan bumi Tidak ada Tuhan yang berhak disebah selain dia Yang menghidupkan dan mematikan Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya Yaitu Nabi yang umi Yang beriman kepada Allah Dan kepada kalimat-kalimatnya Kitab-kitabnya Ikutilah dia Agar kamu mendapat petunjuk Dan apakah mereka tidak merenungkan Bahwa teman mereka Muhammad Tidak gila Dia Muhammad Tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas Katakanlah Muhammad Aku tidak kuasa mendatangkan manfaat Maupun menolak mudarat bagi diriku Kecuali apa yang dikehendaki Allah Sekiranya aku mengetahui yang goib Niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya Dan tidak akan ditimpa bahaya Aku hanyalah pemberi peringatan Dan pembawa berita gembira Bagi orang-orang yang beriman Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman Memohonkan ampunan kepada Allah Bagi orang-orang musyrik Sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya Setelah jelas bagi mereka Bahwa orang-orang musyrik itu Penghuni neraka jahannam Dan apabila dibacakan kepada mereka Ayat-ayat kami dengan jelas Orang-orang yang tidak mengharapkan Pertemuan dengan kami berkata Datangkanlah kitab selain Al-Quran ini Atau gantilah Katakanlah Muhammad Tidaklah pantas bagiku menggantinya Atas kemauanku sendiri Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku Aku benar-benar takut akan azab Hari yang besar kiamat Jika menurhakai Tuhanku Yang disebut orang mu'min Hanyalah orang yang beriman kepada Allah Dan Rasulnya Muhammad Dan apabila mereka berada bersama-sama Dengan dia Muhammad Dalam suatu urusan bersama Mereka tidak meninggalkan Rasulullah Sebelum meminta izin kepadanya Sungguh Orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad Mereka itulah Orang-orang yang benar-benar beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Maka apabila mereka meminta izin Panggilan Rasul Muhammad Di antara kamu Seperti panggilan sebagian kamu Kepada sebagian yang lain Sungguh Allah mengetahui orang-orang Yang keluar secara sembunyi-sembunyi Di antara kamu Dengan berlindung kepada kawannya Maka hendaklah orang-orang Yang menyalahi perintah Rasulnya Takut akan mendapat cobaan Atau ditimpa azab yang pedih Dan ingatlah Ketika engkau Muhammad Berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya Pertahankanlah terus istrimu Dan bertakwalah kepada Allah Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu Apa yang akan dinyatakan oleh Allah Dan engkau takut kepada manusia Padahal Allah lebih berhak engkau takuti Maka ketika Zaid Telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya Menceraikannya Kami nikahkan engkau dengan dia Zainab Agar tidak ada keberatan Bagi orang mu'min Untuk menikahi istri-istri Anak-anak angkat mereka Apabila anak-anak angkat itu Telah menyelesaikan keperluannya Terhadap istrinya Dan ketetapan Allah itu Pasti terjadi Muhammad itu Bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu Tetapi dia adalah utusan Allah Dan penutup para nabi Dan Allah maha mengetahui Segala sesuatu Wahai nabi Sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu Istri-istrimu Yang telah engkau berikan mas kawinnya Dan hamba sahaya yang engkau miliki Termasuk apa yang engkau peroleh Dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu Dan demikian pula Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu Dan anak-anak perempuan Dari saudara perempuan ibumu Yang turut hijrah bersamamu Dan perempuan mu'min Yang menyerahkan dirinya kepada nabi Kalau nabi ingin menikahinya Sebagai kekhususan bagimu Bukan untuk semua orang mu'min Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka Tentang istri-istri mereka Dan hamba sahaya yang mereka miliki Agar tidak menjadi kesempitan bagimu Dan Allah Maha pengampun Maha penyayang Engkau boleh menangguhkan Menggauli siapa yang engkau kehendaki diantara mereka Para istrimu Dan boleh pula Menggauli siapa diantara mereka Yang engkau kehendaki Dan siapa yang engkau ingini Untuk menggaulinya kembali Dari istri-istrimu Yang telah engkau sisihkan Maka tidak ada dosa bagimu Yang demikian itu Lebih dekat untuk ketenangan hati mereka Dan mereka tidak merasa sedih Dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya Dan Allah Mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu Dan Allah Maha mengetahui Maha penyantun Tidak halal bagimu Muhammad Menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu Dan tidak boleh pula Mengganti mereka dengan istri-istri yang lain Meskipun kecantikannya menarik hatimu Kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang engkau miliki Dan Allah Maha mengawasi Segala sesuatu Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi Kecuali jika kamu diizinkan Untuk makan Tanpa menunggu waktu masak makanannya Tetapi jika kamu dipanggil Maka masuklah Dan apabila kamu selesai makan Keluarlah kamu Tanpa memperpanjang percakapan Sesungguhnya yang demikian itu Adalah mengganggu Nabi Sehingga dia Nabi Malu kepadamu Untuk menyuruhmu keluar Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar Apabila kamu meminta sesuatu keperluan Kepada mereka Istri-istri Nabi Maka mintalah dari belakang tabir Cara yang demikian itu Lebih suci bagi hatimu Dan hati mereka Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah Dan tidak boleh pula Menikahi istri-istrinya Selama-lamanya Setelah Nabi wafat Sungguh Yang demikian itu Sangat besar dosanya Di sisi Allah Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Dan mengerjakan kebajikan Serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad Dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka Dan memperbaiki keadaan mereka Maka peringatkanlah Karena dengan nikmat Tuhanmu Engkau Muhammad Bukanlah seorang tukang tenung Dan bukan pula orang gila Sedang dia Berada di ufuk yang tinggi Kemudian dia mendekat pada Muhammad Lalu bertambah dekat Sehingga jaraknya sekitar dua busur panah Atau lebih dekat lagi Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad Apa yang telah diwahyukan Allah Hatinya tidak mendustakan Apa yang telah dilihatnya Maka apakah kamu musyrikin Mekah Hendak membantahnya Tentang apa yang dilihatnya itu Dan sungguh Dia Muhammad Telah melihatnya dalam rupanya yang asli Pada waktu yang lain Yaitu Di Sidratil Muntaha Di dekatnya Ada surga tempat tinggal Muhammad melihat Jibril Ketika Sidratil Muntaha Diliputi oleh sesuatu yang meliputinya Pengelihatannya Muhammad Tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu Dan tidak pula melampauinya Sungguh Sungguh Dia telah melihat sebagian Tanda-tanda kebesaran Tuhannya Yang paling besar Dialah yang mengutus seorang Rasul Kepada kaum yang buta huruf Dari kalangan mereka sendiri Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Menyucikan jiwa mereka Dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan hikmah sunnah Meskipun sebelumnya Mereka Benar-benar dalam kesesatan yang nyata Wahai Nabi Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu Dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang Dengan karunia Tuhanmu Engkau Muhammad Bukanlah orang gila Jangan engkau Muhammad Gerakan lidahmu Untuk membaca Al-Quran Karena hendak cepat-cepat menguasainya Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu Dan membacakannya Apabila kami telah selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu Kemudian sesungguhnya Kami yang akan menjelaskannya Karena seorang buta telah datang kepadanya Abdullah bin Umi Maktum Dan tahukah engkau Muhammad Barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa Atau dia ingin mendapatkan pengajaran Yang memberi manfaat kepadanya Padahal orang yang merasa dirinya serbat cukup Pembesar-pembesar kurois Maka engkau Muhammad Memberi perhatian kepadanya Padahal tidak ada celah atasmu Kalau dia tidak menyucikan diri beriman Dan adapun orang yang datang kepadamu Dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran Sedang dia takut kepada Allah Kau Muhammad malah mengabaikannya Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila Sampai jumpa